Intro Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja Atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama Sekarang yang merupakan garis ulama dalam ketek bernegara itu apa? Ini pun panjang repot Misalnya begini Kita punya ambor Punya Maluku Kita punya NTT Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta Yang memaksakan syariat Islam Tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia NTT dan apa? Ambon, Niri Anjaya Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama Itu sudah masalah bernegara Kalau nanti tanggal ketiknya Misalnya Indonesia Kita memaksakan penerapan syariat Islam Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal Mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diserapkan syariat Islam Tapi termasuk syariat Islam adalah menjuaga peluang dakwah Ini takat dan pas siap ketemu Allah dengan pendapat ini Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam Kemudian NTT keluar dari Indonesia Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada Juga kemungkinan islamisasi di NTT malah tidak ada Karena sudah keluar dari Indonesia Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil Dengan di API masih ada peluang komunikasi Dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah Ada peluang pembenah 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 Meskipun kita juga punya teori yang lain Karena ini tidak selamanya berjalan lancar Ada peluang apa yang bisa dikatakan Selain itu Selain itu Selain itu Tenggung Mereka Sipas itu Tenggung Ini Tenggung 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 Pribu Misati Kadang Tenggung 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 Malah Disini Pertama Dalam Tenggung Tenggung malah nyanyi. Orang-orang yang berbeban malah miripan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan mancar. Tapi kita atas nama manhat, metode, kita seluas mungkin punya wajah anaknya, dan kita punya banyak pilih. Ini disebut istilahku lahimah dan teman-teman orang. Makanya yang kamu maksud dengan syariat islam itu apa? Lu sering bilang. Ya itu misalnya ditetapkan undang-undang ini. Setiap syariat islam kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan? Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat islam nunggu diundangkan? Kenapa setiap syariat islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika buku barang Ahmadiyya juga kita ngemis ke negara. Sampai itu pun kita sebagai ulama tetap antin apa? Ahmadiyya. Nah, saya ini misalnya tahu kalau Ahmadiyya kalau menarik dibangku, saya ini saya mau menjadikan bagi saya ikhono. Saya kali-kali nyalaan apa itu. Saya berpikir, nunggu diundangkan. Bagaimana mungkin kita jawab? Kalau kita mencari ini berdiri dan tidak mencari ini, ketika orang lari ini aliran-aliran, jari-aliran apa itu? Aku kan nanti sisa pengirahan. Aku Melayu berkara pembedin, berkara popor. Pernah orang. Tidak. 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 Terima kasih.